Pemirsa Mahfud MD menghadiri kegiatan halakoh dan dialog kebangsaan. Acara itu berlangsung di Pondok Pesantren Anur, Ngerukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Pemirsa kunjungan Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 merupakan kegiatan rutin Menkopol Hukam dalam menjaga stabilitas politik dan penegakan konstitusi. Mahfud menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan yang digelar pihak Pondok Pesantren. Dalam menyambut pemilu yang tinggal beberapa minggu lagi, Mahfud meminta para kiai dan santri agar selalu menjaga kedamaian dan kerukunan. Kepada sejumlah awak media, Mahfud juga menyampaikan kembali keinginannya untuk mundur dari jabatan Menkopol Hukam. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menemui Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkebuwono ke-10 di kantor Gubernur Yogyakarta. Anies meminta nasihat dan doa restu kepada Sri Sultan. Bersama beberapa tokoh partai pendukung, Anies berjalan kaki di sepanjang jalan Malioboro menuju kantor Gubernur Yogyakarta. Kedatangan Anies disambut langsung Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkebuwono ke-10. Anies menggelar pertemuan tertutup dengan Sri Sultan, di mana usai pertemuan Anies mengaku memohon doa restu dan meminta nasihat kepada Sri Sultan karena sedang mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Terima kasih, Dan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.